Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada petasan ledak dua terluka. Saudara seorang kakek dan cucunya terluka akibat ledakan petasan berukuran besar di Bondowoso, Jawa Timur. Rumah keduanya juga hancur akibat ledakan ini. Warga di desa Sucilor, Kejambatan Maisan, Bondowoso, Jawa Timur, dikejutkan dengan suara ledakan yang ternyata menghancurkan sebuah rumah pada minggu sore. Kuatnya ledakan bahkan membuat kaca rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari pusat ledakan ikut pecah. Ledakan yang diduga berasal dari petasan berukuran besar ini terjadi sebanyak dua kali hingga melukai dua orang penghuni rumah. Abdullah yang berusia 62 tahun beserta cucunya, Lel Nasil, berumur 10 tahun pun segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakat. Cuma denger suaranya sama getarannya itu, mas. Getarannya gimana? Ya kayak gempa, mas. Seberapa keras masih suaranya? Yang saya tahu ya cuma getarnya itu, mas. Kan baru tidur, mas tidur jam 10 itu, mas jam 12 kejadiannya, kan. Sementara polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Adanya ledakan beton di daerah Cicolor, kecamatan Maesan, keupayaan Bonosok. Untuk korban saat ini sudah dibawa di rumah sakit, di Bonosok. Untuk ditangani kita dengan buka-bukannya. Ada berapa orang? Untuk korban sementara ini dua orang. Satu kuat. Jadi untuk proses lidik dan jidiknya masih kekembangan oleh baris itu. Polisi kini masih menyelidiki lebih lanjut seputar kasus ledakan petasan ini dan telah memintai keterangan sejumlah saksi. Hernawan Musika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.